Halo sahabat youtube semuanya, pada video kali ini gue ingin menjawab sebuah pertanyaan dari Fadlia yang menanyakan, bang kenapa ya setelah akun iCloud dihapus gak bisa lacak iCloud lagi dan gue menjawab, otomatis fitur juga susah mendeteksi seperti halnya sistem kerja lacak gmail kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman oke, sebagai contoh gue ingin melodinkan terlebih dahulu pada iCloud yang biasa teman-teman pakai oke, di iCloud jamaah iphone bepas ya, iya 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 oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe di channel gue alangkah baiknya teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan loncengnya terima kasih yang sudah selalu support di channel gue ini ya oke, jadi gue login terlebih dahulu ya gue akan mencontohkan kenapa gak bisa teman-teman bisa simak saja video gue ini oke, kita login dimana gue akan membukanya langsung di browser dengan cari iphone ya disini gue menggunakan ID akun jamaah bypas oke, kita tunggu jadi si Fadli menanyakan kenapa gak bisa karena fiturnya ya otomatis tidak bisa dijangkau juga seperti itu ya hanya kita bisa menghapus ID Apple yang tertaut atau kita bisa berderingkan seperti itu oke, sebagai pembuktian dimana pertama kali kita membukanya otomatis semua perangkat akan maksudnya di bagian yang ini pada bagian yang semua perangkat ya teman-teman jadi kita akan merubah sebagai contoh ya nah di bagian ini teman-teman jika iphone teman-teman online pun akan tetapi fitur pada my davis my find davisnya tidak diaktifkan otomatis lokasi tersedia lokasi tidak akan tersedia ya seperti itu teman-teman jadi di bagian ini kurang lebih 1 menit yang lalu sebagai contoh gue akan mencari akun yang kedua ini ya oke kita coba klik dimana dari 1 menit yang lalu dia ada dimana ya iya iya coba tebak jalan menjang menjangan raya gue juga gak tau nih punyanya siapa cuma gue coba bikinkan kontennya dari pertanyaan si Fadli tadi ya kalau sudah dihapus otomatis ya dia hilang dari fitur itu sendiri ya dari my find davis itu sendiri pada iCloud oke jadi seperti itu teman-teman kita reload oke kita coba cari kita perjelas lagi ya jadi hanya kita bisa carinya di iPhone atau iPad yang online dan dia menggunakan fitur my davis my find davisnya itu sendiri ya seperti itu dan oke karena gue menjawab seperti haranya kerja sistem Gmail jadi gue coba buka terlebih dahulu ya di bagian yang akun Gmail jadi teman-teman pastikan sudah login pada akun Gmail teman-teman dan kita masuk pada bagian keamanan kemudian teman-teman bisa cari perangkat yang hilang jadi kerjanya sistem kerjanya sama sih seperti halnya pada iCloud ya di bagian ini teman-teman bisa memilih sebagai contoh gue pilih yang Android ya karena yang aktif di Android oke di SM A125F di bagian ini ya jadi kita akan mendeteksinya dengan detail ya dari jaringan yang digunakan dan apa namanya ident apa indikator baterai yang tersedia ya seperti itu jadi untuk dia ada dimana dia di bagian yang ini ya teman-teman teman-teman bisa lihat oke jadi seperti halnya sama pada pada sistem atau cara kerja di iCloud seperti itu teman-teman jadi kurang lebihnya seperti itu aja mengenai pertanyaan si Fadli yang kenapa tidak bisa dilacak lagi karena fitur dari pelacakan itu sendiri dinonaktifkan ya jadi otomatis atau sudah dihapus ya otomatis kita tidak bisa lagi mendeteksi dari ID yang teman-teman outkan seperti itu oke kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat ke Fadli terutama dan teman-teman yang lainnya yang mencari konten-konten seperti ini dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berkarya terima kasih selamat menikmati